Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Tertemu kembali dengan Bu Lina Kali ini kita akan belajar materi kelas 4 Pemuatan Bahasa Indonesia Kita akan belajar di tema 1 Tema 1 Pelajaran baru kalian di kelas 4 Dan pelajaran ini akan kalian bawa sampai nanti ke kelas 5 dan kelas 6 Materi ini materi dasar untuk kalian belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, bagian akhir, atau bagian awal, dan bagian akhir suatu paragraf Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bagian Jadi anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa kita temukan pada setiap paragraf Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Yang pertama, bacalah teks dengan cermat Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Jadi kalimat pertama, kalimat terakhir harus kalian cermati Tidak cukup kalian baca Kalian cermati, kalian pahami Inti-inti dari setiap kalimat yang ada pada paragraf tersebut Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf Jadi setelah kalian cermat membacanya, memahami Kalian akan menemukan namanya kalimat utama dan kalimat penjelas Jadi setiap paragraf pasti ada kalimat utama Pasti ada kalimat penjelas Ini contoh Julina berikan Batik Batik merupakan kain tradisional Indonesia Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan Kain batik berasal dari Pulau Jawa Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya, batik Bali Nah, kita lihat kalimat pertama Batik merupakan kain tradisional Dan kita lihat kalimat terakhirnya Karena kita mau mencari kalimat utama saja Kalimat terakhir Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya batik tulis Kalimat terakhir ini bukan kalimat kesimpulan Bukan kesimpulan dari semua kalimat di atasnya Jadi, kalau ini bukan kalimat kesimpulan Tidak bisa menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya Berarti pada paragraf ini Kalimat utamanya ada di kalimat pertama Yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia Jadi, begitu ya Cara menentukan kalimat utama Karena ini kalimat utamanya itu pendek Kalimat utamanya ini nanti juga bisa berguna sebagai gagasan utama Atau gagasan pokok Atau ide pokok paragraf Atau ide pokok Nah, itu ya Jadi, kalau kalimat utamanya ini nanti Terlalu panjang Untuk menentukan ide pokok bagaimana Bisa disingkat kalimat utamanya tersebut Nah, kita lanjut untuk menentukan kalimat penjelas Karena kita sudah tahu kalimat utamanya ini Nah, berarti selain itu Semuanya adalah kalimat penjelas Kalimat penjelasnya ada berapa? Kalimat pertama Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak Menggunakan malam atau lili yang dipanaskan Satu Dua Kain batik berasal dari Pulau Jawa Tiga Seiring berkembangnya waktu Batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Empat Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik Sebagai pakaian tradisional Misalnya batik Bali Berarti ini ada Pada paragraf ini ada lima kalimat Satu kalimat utama Dan empat kalimat penjelas Menentukan kalimat seperti itu ya Jadi kalimat itu diawali dengan Brof Kapital Diakhiri dengan tanda baca Bisa titik Bisa tanda tanya Bisa tanda Rintah atau tanda seru Nah, selanjutnya kita mau menentukan Gagasan pokok Tadi kita sudah tahu kalimat utamanya Batik merupakan kain tradisional Indonesia Nah, batik merupakan kain tradisional Indonesia Nah, gagasan pokoknya apa? Kalau ini mau dijadikan gagasan pokok Boleh Kalau gagasan pokok disingkat juga boleh Batik merupakan kain asli Indonesia Nah, tradisionalnya diganti asli Sama kan? Nah, begitu ya Jadi, cara menentukan gagasan pokok Bisa diambil langsung dari kalimat utama Kalau kalimat utamanya itu pendek Bisa merupakan ringkasan kalimat utama Kalau ini merupakan ringkasan kalimat utama Oke, batik merupakan kain asli Indonesia Sekarang kita akan mencari gagasan pendukung Gagasan pendukung ini kalimat utama Berarti kita cari gagasan pendukung dari kalimat penjelas yang pertama Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak Menggunakan malam atau lilin Itu dicetak menggunakan malam atau lilin Itu adalah gagasan kalimat penjelas yang pertama Berarti kita bisa melihat Ini cara Nah, cara dilukis dicetak Berarti kita bisa menentukan gagasan pendukung Pertama adalah Cara membuat kain batik Jadi nanti bisa dilukis dicetak Jadi disingkat ya Ini kalimat pendukung yang pertama Kalimat pendukung yang kedua Kain batik berasal dari Pulau Jawa Berarti kalimat pendukungnya apa? Pulau Jawa ini Asal Kain Batik Nah, bisa disingkat seperti itu ya Itu adalah gagasan pendukung Yang ketiga Yang ketiga itu Ini Seiring Berkembangnya waktu Kain batik tidak hanya di Pulau Jawa Ini kain Gagasan Kalimat penjelas yang Dan ketiga Ini kalimat Penjelas yang keempat Beberapa daerah di Pulau Jawa Menggunakan batik Sebagai pakaian tradisional Misalnya batik bali Nah, ini kalimat Kalimat penjelas Atau gagasan penjelas Kalimat pendukung Kalimat pendukung juga bisa diliput Kalimat pendukung Berarti yang ketiga dan keempat Kalimat pendukungnya adalah Persebaran kain batik Kalau yang ketiga Persebaran kain batik di Pulau Jawa Nah Kalau yang keempat Persebaran kain batik di luar Pulau Jawa Bisa kita singkat seperti itu Persebaran kain batik Nah Sampai disini Untuk menentukan kalimat utama Gagasan pokok Kalimat penjelas Gagasan pendukung Nah Bisa kita lakukan seperti itu Nah Terima kasih anak-anak Tetap semangat dalam belajar Tetap semangat dalam berdoa beribadah Semoga kita sehat selalu Senantiasa Selalu bersyukur Atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita Demikian penjelasan dari Pulina Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya Terima kasih sudah memperhatikan Bukuru akhiri Bila itu wikulidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh